Semoga di kejumpulan ini lagu Yorme dan Satu Tujuh makin banyak yang dengar Kembang api asmara rasanya selalu meledak dan riuh di hati Mahalini dan Rizky Febian Buktinya pasangan kekasih kelahiran Mahalini dan Sunda ini berkeinginan nikah muda pada tahun depan Adapun usia Mahalini pada 20 Maret 2023 mendatang, genap 23 tahun Sementara Rizky Febian sudah berusia 25 tahun pada 25 Februari 2023 Usia mereka selisih 2 tahun Keinginan menikah memang sudah berkali-kali mereka dengungkan Baik secara lisan maupun melalui status di sosial media mereka masing-masing Namun yang cukup menarik adalah Rizky Febian dan Mahalini Tak hanya hatinya yang ikut riang gembira Beberapa kisahnya hingga pekerjaannya juga sejondoh Seperti saling mendukung karir masing-masing Penulis lagu dan musisi Alamat mereka pun berkarir dan pacaran sambil cari cuan sama-sama Enak banget ya Ya namanya seperti sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui Sambil menjaga hubungan cinta selalu hangat Seperti kata Aiki Sambil mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk masa depan dan jangka panjang Kapan lagi pacaran sambil cari uang Ya kan? Terangnya Sekarang bilang amin dulu Amin Semoga tahun depan Nah ini Amin Tolong video close Semoga tahun depan Amin gitu ya Amin Terus kalian teki Gede Suraharja Lagi ini saya ciptakan khusus untuk Mahalini Lagu ini tercipta dengan ketulusan Kejujuran apapun yang ada di hati Yang terpenting untuk terakhir kalinya coba aminin Saya di setiap kota gini biar jadi doa ini semua Amin Mantap Mantap Bagus sekali Bagus sekali Kalau gitu kita mau membuat kesan untuk kalian semua yang ada disini Terima kasih banyak Yang sudah seru-seruan sampai malam ini Sampai detik ini Minta tepuk tangannya untuk semuanya Semoga di malam spesial ini bisa terlukis indah Bukan Rizky Febian dan Mahalini Seraharja memang namanya Kalau tidak selalu memberi kejutan Kode dan tebak-tebakan Namun tak semua orang mampu memahaminya begitu cepat Salah satu contoh yang kerap mereka ucapkan adalah Yur Main Eh ternyata jadi lagu Amin pun menjadi sebuah single Amin lah bersamaku oleh Rizky Febian Dan bocoran terbaru nih Yang mungkin tanpa Rizky Febian sadari Demikian pula dengan Mahalini dan krunya saat kumpul barang kemarin Adalah lagu berjudul Satu Tujuh Hashtag Satu Tujuh belakangan ini memang kerap mereka ucapkan Ternyata juga adalah judul lagu Yang mungkin dalam waktu dekat ini sudah akan persiapan rilis Belum diketahui pula apakah lagu Satu Tujuh ini akan dinyanyikan tunggal Atau mereka kembali berkolaborasi Seperti pada judul lagu Rior Main yang rilis belum lama ini Judul lagu Satu Tujuh ini Diucapkan langsung oleh Rizky Febian Disela-sela doanya pada usia 7 bulan perjalanan cintanya bersama Mahalini Pada 7 September 2022 kemarin Pernyanyi Amin Semoga saja perjalanan cinta keduanya berjalan sesuai harapan mereka Satu tujuan atau satu tujuh Jodoh seiman hingga tua bersama dan menjadi kisah sempurna Amin Oh iya, untuk informasi manggung mereka Rizky Bebian dijadwalkan akan tampil di Jambi pada Jumat 9 September 2022 Sementara Mahalini akan manggung di Lava Longs, Jakarta pada hari ini Kamis 8 September Jika Rizky Bebian dan Kerebulun bertolak ke Jambi besok Besar kemungkinan Mahalini akan didampingi Rizky Bebian manggung di Jakarta Pasalnya perjalanan dari Jakarta ke Jambi itu cukup jauh Naik motor dan mobil saja bisa memakan waktu penuhan jam Terlebih di kajaran kaki, lamanya bukan menengro 161 jam Tapi Mimin yakin, sependapat dengan teman-teman Naiki dan Kerebulun tetap akan naik pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta Menuju Bandara Sultan Taha Saifuding Jambi Karena hanya memakan waktu 1 jam 20 menit Terus ikuti channel berbagi cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih yang udah nonton Semoga bisa mengambil ilmu dan pelajaran di video ini Semoga yang bucin makin bucin setelah nonton ini Semoga yang belum punya pasangan bisa dapat pasangan Jadi termotivasi untuk mendapatkan dan memperjuangkan seperti apa Jadi terima kasih banyak yang udah nonton Jangan lupa di like, komen, dan di subrek Ya makasih Ya makasih Terima kasih